Pertama, petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat menggerbek ke rumah pasangan suami istri yang diduga merupakan pengedar sabu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Setelah digeledah, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba. Sementara pasangan suami istri muda ini pun tak berkutik saat petugas menemukan lebih dari 100 gram sabu siap edar. Petugas juga menemukan alat timbang dan uang jutaan rupiah sebagai hasil penjualan. Selanjutnya, kedua pelaku beserta sejumlah barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Pemangkat. Jadi, konologis awal ada informasi dari masyarakat bahwa di seputaran desa penjajak sering terjadi keluar masuknya penguda-pengudi dari malam sampai subuh. Sehingga, saya selaku ke Mapolsek memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan di wilayah yang sudah menimbulkan keresahan oleh masyarakat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.